Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar, berjanji memperbanyak pabrik gula. Dia mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menekan impor gula. Yang sedang menjadi masalah dan selalu terulang-ulang menjadi masalah adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok salah satunya gula, beras kemudian juga cabai yang senantiasa fluktuatif dan sekarang yang kedua ada masalah daya beli masyarakat yang menurun, kata Cak Imin di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, Senin ini. Cak Imin mengatakan dirinya dan Capres Anis Baswedan akan membuat desain pangan nasional tiap triwulan. Dia mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menjaga stok pangan dan mengatur harga. Nah dua problem ini akan kita atasi dengan dua hal yang pertama kita harus punya stok pangan yang memadai dengan cara apa? Pemerintah harus punya desain pangan nasional triwulan pertama. Kedua, ketiga, keempat, harus sudah didesain dengan baik sehingga tidak ada kelangkaan sehingga produksi juga terus terjaga dan daya beli masyarakat bisa terjangkau, ujarnya. Cak Imin kemudian berjanji akan memperbanyak pabrik gula. Dia mengatakan pabrik gula perlu ditambah agar Indonesia tidak ketergantungan impor gula.